Halo, selamat datang di channel saya, di video kali ini saya akan membuat puding lembut pandan Tapi sebelum buat tutorialnya jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini Oke, bahan-bahan yang kita perlukan adalah 6 gelas air, santan, 2 butir telur, 2 saset agar-agar plain tanpa rasa 13 sendok makan gula pasir, 1 bungkus susu dengok, perasa pandan, 1 bungkus panini, dan 7 putarang Kepecahkan 2 butir telur Kocok lepas Lalu sisikan Masukkan 13 sendok makan gula pasir 2 bungkus saset agar-agar plain tanpa rasa Masukkan 1 bungkus panini Masukkan 1 bungkus susu saset Di sini saya pakai susu-susu dengok Boleh ngerik lain juga Masukkan sejumput garam Masukkan santan Masukkan santan Di sini saya menggunakan santan dari 1 buah kelapa yang saya perah Lalu aduk rata Sampai semuanya tercampur Aduk sampai guntalan Bubuh agar ratanya Hancur semua Setelah itu tambahkan 6 gelas air Di sini saya menggunakan gelas belimbing Masukkan setengah sendok makan Perasa pandan Aduk sampai tersampur rata Dan masukkan telur Yang sudah dikocok lepas tadi Aduk lagi Aduk sampai semua tercampur Hidupkan kompor Kita gunakan api sedang saja Aduk perlahan jika ingin Lumutnya besar-besar Aduk pelan-pelan saja Tapi jika ingin Lumutnya kecil-kecil Boleh diaduk Terus menerus Di sini saya Menginginkan lumutnya besar-besar Jadi saya Aduknya pelan-pelan Gunakan api sedang saja Supaya hasilnya lebih maksimal Aduk perlahan-lahan saja Di sini Lumutnya sudah mulai naik Kecil-kecil Di sini saya Menginginkan lumutnya itu besar-besar Jadi makanya saya Aduk perlahan-lahan saja Kalau sudah seperti ini Boleh diaduk Agak cepat Di sini hasilnya lumutnya besar-besar Boleh dikecilkan apinya Kalau sudah mulai mendidih Boleh diaduk cepat juga Gak apa-apa Nah di sini telah mendidih Lalu apinya dimatikan Aduk terus sampai Awal panasnya hilang Aduk terus saja Tidak apa-apa Aduk-aduk sampai Kira-kira Angat kuku Disini lumutnya besar-besar Kalau sudah hangat kuku Boleh dipindahkan ke Cetakan Disini saya Pindahkan juga Ketempat yang kecil Karena mungkin Kebanyakan ya Lalu diamkan Sampai Mendingin Dingin Atau boleh juga Dimasukkan ke kulkas Disini saya Masukkan ke kulkas saja Supaya lebih cepat Mengeras Ini hasilnya Setelah saya Masukkan kurang lebih 10 menit Kedalam kulkas Dan langsung Kita balik saja Disini ukuran Cetakan saya Memang lebih besar Masukkan seperti ini Lumutnya ada di bawah Lalu kita akan Coba potong Dan kita akan Lihat hasilnya Disini Cetakan saya Agak besar Jadi cukup untuk 8-10 orang Kita akan Lihat hasilnya Wih Hasilnya lembut ya Teman-teman Lembutnya ada di bawah Kalau mau lembutnya Semua Full lembut Itu kita boleh Aduk terus Menerus saja Sampai Adonannya hangat Langsung saya Coba saya Ini manisnya Lembut ya Teman-teman Jangan lupa Like, Comment, Subscribe, Share video ini Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton